Hari ini kita akan reviewan buat kalian motor support yang modif seperti ini Dan apa untung ruginya beli motor second yang sudah dimodif Tonton terus video kita Oke ketemu lagi dengan saya Eko Diani Kajasan motor solo di motor bekas yang cepat terbuka Apa adanya disini kamu bisa lihat harga militer Harga jual biaya perbedaan proses perbedaan motor Baru masuk sampai kita review dengan semua Jadi disini kita akan review hari ini Khusus hari ini ya kita reviewan buat kalian motor support Harga mulai berapa ya sekitar sepuluhan adalah Dan kita akan jualan bahas plus minusnya Beli motor bekas kondisi modifikasi Nah semodif ini atau modif ringan atau modif berat kita ada Dan berapa saja harganya tonton terus kita Tetap dianggungkan sama tersebut Referensi agama bekas saat setengah dan ayo Sinau bar Oke hari ini kita akan review langsung motor-motor support yang ada disini Yang sebagian sudah ada yang modif Modif ringan modif berat kita punya Dan khusus sebelumnya Jangan lupa subscribe, like, dan share Dan jangan lupa follow akun ini dan titik kita Karena kita akan menikmati lagi dengan Menemukan konten selengkap ini Saya membahas tentang berbagai motor bekas ya Harga ambilnya, harga jualnya, plus minusnya Kita reviewkan buat kalian semua Oke yang pertama kita akan langsung ke GSX dulu Sebenarnya di depan ada lagi motor support Ada 2-3 unit Ada 2-3 unit Ada CBR Sama Tapi kita reviewkan disini aja dulu ya Karena Waktu kita terbatas Oke yang pertama disini ada GSX GSX adalah satu motor support dari Suzuki Dengan basic mesin mirip dengan Satra FU Injeksi Ini kita punya 2 unit yang R Dan 1 unit yang S Jadi GSX-R dan GSX-S itu ibarat Honda itu punya CB dan CBR Ibarat Yamaha punya Vixen Dan R15 Ini adalah GSX-R 2017 Harga mulai Yang merah ini R15,99 Di iklan kita Di OLX ya Yang kita miklannya R17,55 Bedanya di mana? Bedanya di kilometer ya Mas ya Motor bekas itu harga sesuai kondisi Dan untuk credit DP Mulai Rp 3 juta mawon Salah satu kelebihan GSX-R ini dari motor lain adalah Dengan budget di bawah Rp 120 juta Bahkan cuma sekitar Rp 15-17 jutaan Jadi yang sudah dapat motor support Rp 150 cc Lampunya LED Lampunya LED Lampunya LED Kemudian sudah pakai keyless Keyless entry Jadi ini tidak perlu lagi bahwa kunci Cukup dengan bawah ributnya aja Ditekan langsung berkoneksi dengan motornya Jadi cukup simple banget ya Suzuki GSX-R 2017 Terus sampingnya ada Yamaha R15 Nah Ini modif ringan Modif ringan ini modif tipis-tipis mas Jadi Keuntungannya jangan beli motor modif tipis-tipis Jadi tidak perlu lagi Memodifikasi ringan Misalnya di bagian sepion ini Jena sudah dapat sepion variasi dengan lampu rating ya Ini nyala ini mas Ketika di rating nyala Ketika di hayat nyala dia Kemudian Jena tidak perlu lagi beli kenalpot racing Sudah dapat kenalpot racing leofins Ini seharga 2 jutaan Itu orinya juga ada Artinya panjena dapat 2 buah kenalpot Telu nih kalau kenalpot muas Jadi kenalpot telu ya Oke ini R15 V3 Salah satu kelebihannya ada lampu LED Kemudian Socket Up Set Down Kemudian Banana Swing Arm Ini pakai model kondom Dan Speedrun digital Ini kilometer baru Di angka 20 ribuan Oh ya 20 ribuan ya Ini sudah dapat Se Berikut dengan Variasinya Ini kemarin kita dapat Di harga 20 setengah Dan ini hari ini kita jual Di harga 23 juta 88 negus terlihat unitnya Kemudian Sampingnya ini ada Honda CBR 150 Tipe all new New model Ini yang terbaru Lampunya tumpuk Kita punya 2 unit Ada merah ada hitam Dan harganya sedikit Yang ini 27,5 Satunya 28,9 Bedanya dimana Kalau yang hitam ini Ada sedikit modifikasi Benar modifikasi itu lucu ya Boleh nambah raga Tapi turun harganya Tapi ya tergantung Ketipe modifikasinya Kalau modifikasinya itu Naikkan Palunya Maksudnya Sehingga dimodifikasi Harganya Harganya Selanjutnya ini Ini dicat ya Merah-cat merah Dan catnya itu menurut saya Cukupan Tidak begitu bagus Tapi it's okay lah Ini kilometer baru 5 ribu 2021 bulan 2 Pajaknya udah baru Langunya udah tumpuk Upside down Kemudian Ininya udah Temuas kondom Dan Full digital kilometer Yang ke 5 ribuan Ini harganya cukup 27,5 Sedangkan tidak perlu lagi Ngecat pelek Sudah cakep ini Ini untuk kredit ya Disini untuk kredit DP mulai 3 juta aja Bisa Kemudian udah CP150R Ini 2015 Ini warna hasilnya Merah kayak gini Tapi dia modifikasi ke Merah maron Jadi buat temen-temen Yang lain-temen Yang lain-temen Yang lain-temen Kadang-kadang gini loh Orang itu pengen Tawa beda Pengen orang Kaya 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 Jadi ini cukup ganteng Ini tidak perlu lagi Perlu lagi Terima kasih 1 sekit CC, CB190R, model generasi pertama, langung bola maksudnya ya, ini harganya kita jual di angka 11,8 juta, oke, dan kilometer di angka 40 ribuan kayaknya ini ya, ini 40 ribuan, 50 ribuan, ini bisa gini DP mulai 2 juta aja, kemudian sampingnya ada KLXS, ini tipe terendah, cukup 18 juta, 17,9 ikan kita, dan ini kan sudah dapat semi modifikasi ringannya, seperti kenal pot, dapat 2 biji, jadi kenal pot ori, kenal pot ini, dan kenal pot ini jendengan, teluh, wah, kenal potnya loro ya, dapat aslinya, dan selebor belakang, orinya juga masih ada saat rating-ratingnya, jadi salah satu kelebihan itu, kekurangannya kadang-kadang, untuk uang sepuh-sepuh, kadang nukeranya pengen yang standar mas, padahal tekan ngomong, hebatnya di modifikasi kan, maksudnya itu monitor standar mas ya, cantomnya serang kelas gitu, ini ras, di protoli biasanya kan, masih bisa di janggung, monitor odang-odang, ada yang api-api di protoli, kita lanjut ke sampingnya, ini fiction 2019, all new lampu led, ini 17 juta aja, 16,99, 2019, kilometer 23 ribuan, masih oke, bagus banget, modifnya sebelah ganti itu, underbond, jadi dapat underbond ori, dan underbond yang merah itu, naik tukup ya mas ya, larang ya mas ya, naik tukup larang, maksud modifikasi kepala, modifikasi itu, berarti modif mas jasa itu, nah ini, dapat modifikasi ringan, jangan dapet lagi modif motornya, cukup beli secondnya aja, hemat, ratusan ribu bahkan jutaan rupiah, dan untuk ini, DP mulai 2-3 juta mohon, kalau ini GTR standar, 2016, jangan dapet ini, ini karena tukup ya, murah loh emas, ini boleh sekat nih, ya dapet asesoris itu, jadi motor bekas itu, kadang kelebihannya, jangan dapet asesorisnya, nggak perlu lagi beli, ini harganya cukup 13 jutaan aja, dan tempat Supra GTR 2016, terus ini sampingnya ada, NCMX 12 jutaan, terus ini ada, Honda CB100R, ini standar ya, cuma yang diganti handspadnya aja, dan saat luk lemane, warna merahnya Honda itu, kadang ngayak gini mas, agak luntur ya, kita mau repen kok ya eman-eman, ini lunturnya masih alami, ibarat, mau ngonong, mau ngonong, ngonong ngonong, ngonong ngonong, ngonong ngonong alami mas, jadi dipertahankan aja, ini harganya cukup 10 jutaan aja, 10,8 pajak baru, plat baru nanti ya, kita R15 ini, R15 ini cukup 23 juta, dapat 2018, kilometer 30 ribuan, jadi motor bagas itu harga selesai kondisi, untuk modifikasinya ini cukup ringan banget, ringan, ringan sepele banget, kayak stiker gitu, eleh-eleh, caro ini, handle-nya ini diganti, balansannya diganti, lainnya masih standar semua, ini cukup 23 juta, jangan dapet, R15 V3 2018, ini pelatnya lagi benak lagi, karena pelatnya kemarin agak kusam, kita akan ganti sing api, terus kenapa potnya, saya ingin dibekas di bedah, dibalik lagi, ini cukup 23 juta aja, sudah dapat, R15 2018 V3, kilometer 30 ribuan, dan untuk ini, DP mulai 2 sampai 3 juta aja, sudah dapat, R15, kita lanjut ke, motor sport selanjutnya, ini ada GSX-S, dari tipe naked T, tipe Udoi, naik segitu kan pakai fairing, tipe baju ini, yang naked, Udo, ini 2017, kilometer di angka 23 ribuan, ban belakang baru kemana, tak dikanti, ban ini masih bawaan kemarin, ini kita jual di harga, R15 jutaan aja, bisa nego setelah lihat ini, dan pilih kredit, DP mulai 2 sampai 3 juta aja, salah satu kelebihannya GSX-S itu, dia punya body belakang, kiri ini, itunya GSX-R, kiri ini nggak ada GSX-S, jadi, dia punya riding posisi lebih nyaman, jadi nggak capek lah, nggak nungkruk banget, ini adalah GSX-S, kita masih ada lagi yang modif-modif, kita review nanti, kiri-kiri, terus yang ada lagi, CBR, ini 2018, murah, cuma 17 jutaan aja, ini cuma 17,5, udah dapet CBR 2018, fast lift 2018, kilometer 30 ribuan, kenapa murah, minusnya ini ada ripen, ini bekas ripen, jadi kita dapet kayak gini, ripen-ripen kayak gini, nanti kita salon aja, kita muluski, kita jual murah, jadi hangat 17,5, udah dapet CBR 2018, dan kredit, next thing ini ya, sing ini DP mulai, 1 juta aja, udah bisa dapet Honda CBR, nanti disalon dulu, masing-masing oke, tetap kata garansi mesinnya, dan DP cukup 1 juta aja, udah dapet Honda CBR 2018, fast lift, oke lanjut di bawah, ini di cucian lagi masuk, ini R15 V3 lagi, ini modifnya semi, rotok okeh, semi rotok okeh, ini 2017, dapetnya tadi, diangkat 20 juta setengah, sama dengan yang di atas, ini modifnya ringan, tapi rotok berbobot citik, kalau dia kan modifnya kenal pot, ini modifnya di bagian, ah, handle-handle, kita videokan ya, ini baru masuk ya, belum di cuci, jadi note ini belum di cuci, belum di cuci, nanti di cuci di salon dulu, pada dasarnya, janganan motor, ngomongnya rungan terus, janganan ini mas, nanti kecumbun kayak gini, nanti biar di salon dulu, ini komplitannya ada semua, slabboard ada semua, terus rating ada hasilnya, nanti kita jual kondisi kayak gini aja, nanti kita sertakan orinya, jadi nanti gak perlu lagi modifikasi, sehingga kayak motor balap kayak gini ya, terus handle rimnya ini, termasuk tabungnya ini, pakai RCB, kayak mas ya, RCB, kita itu komplit sejuta ini, handspadnya juga ganteng, pakai barakuda, nanti kita jual kayak gini aja, sepionnya dapet kayak gini, orinya juga ada, visornya juga ada orinya, jadi ini motor ini, misalnya seneng motor ini, dapet, aksesorisnya ini, beserta originalnya, originalnya seperti visor, handle asli, ini asli, kemudian, slabboard aslinya, kemudian rating-rating asli, samusupian aslinya ada, ini kita jual nanti di akal 23,5 aja, negois terlihat ini, dan bisa kredit DP mulai, 2-3 juta aja, dan dapat R15, modif, ringan, simple, dan ganteng, daripada jenis ragati, mending langsung ini, langsung tahan cegas ya, ini R15 V3 ya, terus ada lagi CBR, yang sing ini istimewa mas, ini api, ini kilometer ya sama, 20 ribuan, kalau ini tadi jenengan, bisa dapet yang ke-17,5 2018, sing ini 2016, kita jual di harga 18,5, larang ini ya, jadi motor bekas itu, agak sesuai kondisi, abegan soal tahun, karena, naik kondisinya api ya masih mahal, ini motornya ini, jadi bilang ini masih standaran, coba modifikasi ini toh, ini kayak penahan ya, misalnya jenengan, nyunsewu, amin-amen, ngelimpung, kena 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 bodi ini ya, terus ada, penahan, ini, penahan ini di tim, ini apa mas, genera gak surga gak surga, mungkin ini, ini 2016, Repsol, nanti 18,5, naik pengen murah, yang merah tadi, ini CBR Fast Live, kita ke motor, yang modif berat, nah ini modifnya berat ini, ini berat ini mas, bisa, kita wujud, ini, paribahasan, ini, mau pelasunan dari Korea, kaya luna apa? cinta luna? cinta luna apa? lu cinta luna kaya mas malih ini sama sekali tadi sama Bison 2014 masih karburasi ya basicnya ini dimodif jav style javi dengan film kaya mas? waduh waduh bedo jav style dari jepang ya jav style 2014 ini jadi ini motornya mau diminta oke dari yang 2 itu dia mau habis 8 jutaan terus motornya 8 juta tambah 8 juta 16 juta ini kita jual di harga 13 jutaan aja 13, sekian lah nanti ini udah ganteng mas orang nyongkok ini motor murah karena ini jendelaan tuku XR itu paling gak diangkat 25 sampai 30 juta ini lampunya bisa delete pakai LED terus skoknya aslinya gini skok aslinya gini terus tanknya ganti model kayak gini kemudian bahan pelek sanggih gawan kenapa sebenarnya dua aslinya dan burung-burungnya tapi karena kemarin buat sekolah itu gak boleh kesekolahan bawa burung-burung diganti orinya terus ini speedrunya diganti digital ya digital tapi ini untuk Singapore nih bensin gak jalanin seperti bensin sama sama apa nih angkanya 1,2,3 g yang gak jalanin ya jadi mungkin modify tanggung nih ini yang paling terdapatnya TT dengan Aerox nanti kita jual aja di angka 13,8 lah nego setelah lihat unit motor rimodif kita jual seperti ini apa adanya terus cakep dinggo nongkrong neng perapatan oke kita daripikan buat kalian motor-motor yang modif ringan modif berat dan modif modif lainnya dan plus minusnya bener motor itu kalau dimodif itu ya ada plusnya ada minusnya ada baiknya kalau jendengan mau jual motor dimodif itu penasih diserahkan semua emang ada nilai plus meskipun turun banyak misalnya jendengan ragatin 6 juta paling dihitung sejuta tapi misal jendangan copot dicopot pun wasiswa itu jual kadang-kadang gak laku mas dan kadang mau lakuinnya gak murah ya jadi mending kayak gitu jangan gara-gara lepasnya lagi gak repot kadang-kadang ini diganti aksesoris dibaliki kalau gak persisi lagi oke kalau ada pertanyaan ketik dan saluran sebagainya tulis di komentar nanti kita bahasi di oh apa ini mas di tiktok atau di ig kita selamat sehat dan kuat dari aneh kesempatan seluruh referensi alamat bekas saat saat keadaan ayo sinal bareng